Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel cerita populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Wicho, dirilis pada tahun 2000. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berdiri di pinggir jalan. Pria tersebut bernama Jeeva. Tidak berselang lama, datang sebuah mobil lalu Jeeva masuk ke dalam mobil tersebut. Kemudian si sopir memperlihatkan sebuah foto kepada Jeeva. Ternyata itu foto seorang pria bernama Pankas, pemilih konstruksi karbanda. Sopir tersebut menyuruh Jeeva untuk menghabisinya. Setelah itu, Jeeva langsung beraksi. Dia sengaja menembak ruang kerja Pankas, tapi Pankas berhasil menghindar, lalu dia pergi. Saat di perjalanan, Pankas menelpon ke kantor polisi untuk meminta perlindungan, akan tetapi komisaris sedang rapat. Tidak berselang lama, Jeeva menelpon Pankas, yang saat itu menyamar sebagai polisi. Lalu menanyakan di mana posisinya sekarang. Kemudian Pankas memberitahukan di mana posisinya yang berada di dekat rumah sakit. Tidak butuh waktu lama setelah Jeeva berhasil memakan Pankas dan langsung membunuhnya. Setelah misinya selesai, Jeeva pergi membeli susu segar yang tidak jauh dari apartemennya. Ketika Jeeva ingin pulang, dia bertemu dengan seorang gadis yang sedang duduk di tangga yang terlihat bersedih. Gadis tersebut bernama Kiran. Setelah masuk apartemennya, Jeeva melihat berita tentang pembunuhan Pankas. Sedangkan di sisi lain, Kiran dimarahi oleh ibu tirinya, karena dia mengembal uang ibunya tersebut. Mereka memang sering bertengkar, dan ayahnya selalu membela istrinya. Hingga akhirnya keributan itu didengar oleh Jeeva yang membuatnya teringat akan masa lalunya. Hari itu, ibu Jeeva diseret oleh polisi, tapi tetangganya hanya diam saja melihat kejadian itu. Ibu Jeeva terus berteriak minta tolong. Dia juga meminta salah satu dari mereka memberitahukan kejadian itu kepada anaknya. Di tempat lain, Jeeva yang sedang bekerja sebagai penjual kaset, tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang yang ingin mengerjainya. Dan ternyata itu adalah pacarnya sendiri bernama Kiran. Di sana, Kiran terlihat kesal karena sudah beberapa hari Jeeva tidak menemuinya. Kemudian, Jeeva menjelaskan kalau dia sangat mencintai Kiran. Tapi mimpi yang mereka miliki tidak akan bisa jadi kenyataan. Karena jika ayah Kiran sampai mengetahui hubungan mereka, maka dia akan marah. Tapi, Kiran yang sangat mencintai Jeeva, dia tidak peduli dengan ayahnya. Kemudian, dia keluar untuk memberitahu semua orang kalau dia sangat mencintai Jeeva. Mendengar itu, Jeeva pun keluar, lalu menghampiri Kiran. Di tempat lain, ayah Kiran menelpon polisi agar menghukum pria yang mempunyai hubungan dengan putrinya. Tapi, tanpa disadari, Kiran yang baru pulang, dia mendengar semua pembicaraan itu. Kemudian, Kiran meminta ayahnya agar tidak menghukum Jeeva karena mereka saling mencintai. Akan tetapi, ayahnya tidak peduli. Dia merasa Jeeva tidak pantas untuk putrinya karena dia pria miskin. Kemudian, scene berpindah. Jeeva menemui ibu dan adiknya di kantor polisi. Di sana, dia bertanya kepada komisaris kenapa ibunya ditangkap. Komisaris menjelaskan kalau ibu Jeeva telah melibarkan adiknya dalam perdagangan kulit. Jeeva yang tidak percaya dengan penjelasan tersebut tentu saja membuatnya marah dan langsung menghajar komisaris sampai ia terluka. Setelah kejadian itu, Jeeva digantung dan dipukuli para polisi. Tidak lama kemudian, ayah Kiran datang. Dia begitu senang melihat Jeeva terluka. Lalu, dia meminta agar Jeeva dan keluarganya dibebaskan. Saat di perjalanan, orang suruhan komisaris sengaja melempar kepala ibu Jeeva sambil berkata, jangan membuka tempat esek-esek di sana. Pria itu sengaja memancing kemarahan Jeeva dengan memfitnah keluarganya. Jeeva yang tidak terima dengan ucapan pria itu lalu dia menghajarnya. Kemudian, bibi datang memberi tahu Jeeva untuk menyelamankan keluarganya yang terkurung karena rumah mereka terbakar. Lalu, Jeeva berlari ke rumahnya. Dia berusaha menobrak pintu agar ibu dan adiknya bisa selamat. Akan tetapi, usahanya gagal. Jeeva hanya bisa berteriak dan menangis melihat keluarganya terbakar hidup-hidup. Di sisi lain, Kiran menulis surat untuk ayahnya. Setelah itu, dia pergi. Kiran bertekad untuk mengakhiri hidupnya dengan menyetir mobilnya dan masuk ke dalam jurang. Sedangkan di rumah, ayah Kiran sedang membaca surat yang ditulis oleh putrinya. Isi surat tersebut mengatakan, kalau Kiran lebih baik mati jika dia tidak bisa hidup bersama Jeeva. Setelah mengetahui kematian Kiran, ayahnya sangat marah kepada Jeeva karena dia merasa semua yang terjadi disebabkan olehnya. Komisaris berjanji akan membuat Jeeva menderita. Tapi tanpa mereka sadari, Jeeva datang dan langsung menembak komisaris. Dia juga membunuh ayah Kiran. Di masa sekarang, Kiran bertengkar dengan saudara tirinya karena memakai selimutnya tanpa izin. Sedangkan selimut itu untuk adiknya yang besok akan datang. Mendengar adanya keributan, ibu tiri Kiran datang lalu mereka bertengkar. Hingga akhirnya Kiran ditampar oleh ibu tirinya. Kemudian scene berpindah. Di apartemen narkotika, ada seorang pria yang datang sambil merah-marah. Lalu dia pun ditampar oleh Depras. Pria tersebut adalah seorang pengendar narkoba. Dia bekerjasama dengan Depras. Maksud kedatangannya ke sana, dia merasa telah ditipu karena narkoba yang ia beli ternyata palsu. Depras pun bertanya kepada asistennya, siapa yang mengirim barang-barang itu. Asistennya pun mengatakan kelab dikas yang mengirimnya. Setelah itu, Depras dan anggotanya pergi menemui ayah Kiran untuk memperingatinya agar memberikan barang tersebut paling lambat besok jam 10 pagi. Setelah itu mereka pergi. Tidak lama kemudian, adik Kiran datang. Dia sengaja datang lebih awal untuk membuat kejutan. Dia juga membawa hadiah untuk Kiran. Kiran begitu bahagia atas keretangan adiknya. Sedangkan ibu tirinya tidak menyukai mereka. Dia terus mengomel saat menyiapkan makan malam. Kau harus sabar. Dia hanya tinggal beberapa hari saja untuk pelatihan. Ucap ayah Kiran. Saat mau makan, ibu tirinya masih saja mengomel. Hingga Kiran pergi dan tidak jadi makan. Lalu adiknya mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Kiran pergi berbelanja. Pemilik toko tersebut menitipkan susu segar untuk Jipa. Biasanya Jipa selalu membeli susu segar di sana. Kemudian, Kiran memberikan susu tersebut kepada Jipa. Karena tangannya kotor, akhirnya Kiran masuk untuk menyimpan susu tersebut. Akan tetapi, dia terjatuh karena tersandung matras. Lalu, dia berteriak ketika melihat kala jengking. Kemudian, Jipa mengangkatnya dan menutup mulutnya agar diam. Tapi, Kiran menjadi marah karena wajahnya kotor. Sedangkan di luar, Depras datang menemui ayah Kiran dalam keadaan marah. Karena ayah Kiran belum juga memberikan narkoboy kepadanya. Tanpa basa-basi, Depras langsung nembak ayah Kiran dan juga ecerinya. Bahkan adik Kiran yang baru datang, Depras juga menembaknya. Kiran sangat kaget setelah melihat kejadian itu dari dalam kamar Jipa. Dia hanya bisa menangis setelah mengetahui keluarganya sudah meninggal. Atas kejadian tersebut membuat Kiran pingsan. Dan tidak berselang lama, polisi datang ke TKP. Keesokan harinya, Kiran baru tersadar. Lalu, ia keluar dan menangis sambil berkata, Sandanya adiknya datang hari ini, maka kejadian itu tidak akan menimpanya. Setelah itu, dia menelpon komisaris polisi. Dia memberitahukan bahwa kemarin keluarganya telah dibunuh oleh seseorang. Polisi yang sedang bersama komisaris mendengar pembicaraan itu. Lalu, dia memberitahu Depras bahwa ada saksi matanya melihar kejadian itu. Depras pun mencoba mengingat kembali. Dia merasa sudah membunuh mereka semua, dan tidak ada seorang pun di sana waktu kejadian itu. Lalu, dia menyuruh anak buahnya untuk mencari siapa gadis itu. Kiran kembali menemui Jipa, meskipun sering bertemu tapi mereka belum berkenalan. Pada saat Kiran memberitahu siapa namanya, tentu saja membuat Jipa teringat dengan pacarnya dulu bernama Kiran. Jipa berkata kalau dia tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita sayangi. Lalu, Kiran mengatakan dia bersedih bukan karena kehilangan ayah dan ibu tirinya, tapi dia bersedih karena kehilangan adiknya, karena adiknya tersebut segala baginya. Kemudian, Kiran memberitahu Jipa kalau dia sudah melaporkan kejadian kemarin kepada polisi. Tidak lama kemudian, polisi pun datang. Jipa yang menyadari hal itu, dia segera mengunci pintu. Tapi, Kiran dibuat bingung kenapa Jipa mengunci pintunya, padahal polisi ingin bertemu dengannya. Jipa memasukkan perlengkapannya ke dalam tas dan juga menyemprotkan ruangan tersebut, kemudian membakarnya. Setelah itu, dia membawa Kiran pergi dari sana. Ketika polisi tiba di sana, ternyata kamar Jipa sudah terbakar. Sepanjang perjalanan, Kiran masih bingung kenapa mereka harus pergi. Lalu, Jipa menjelaskan, Polisi datang ke sana untuk membunuhmu, karena di antara polisi itu, ada orang yang ikut membunuh keluarga mu kemarin. Kemudian, Jipa menyuruh Kiran untuk pergi ke tempat yang aman, dan jangan mengikutinya, lalu dia pergi. Tapi malam harinya, Kiran kembali menemui Jipa, karena dia merasa di sana tempat yang aman untuknya. Meski begitu, Jipa merasa kalau Kiran tidak bisa tinggal bersamanya, lalu dia mengusirnya dari sana. Tapi, Kiran memohon, untuk malam ini saja dia boleh tinggal bersamanya di sana, dan besok pagi dia akan pergi. Jipa yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun mengizinkan Kiran tinggal di sana. Keesokan harinya, Jipa memberikan sarapan untuk Kiran. Dia juga meminta Kiran untuk segera pergi dari sana, karena dia akan bersiap-siap untuk pergi kerja. Kiran yang melihat koper di atas meja, dia pun membukanya. Tapi tanpa sengaja, dia melihat potong pangkas. Sontak saja, dia pun teringat berita pembunuhan pangkas beberapa waktu yang lalu. Jipa yang melihat Kiran sedang memegang molotov, dia langsung mengambilnya. Dia terlihat kesal, karena Kiran berani memegang barang miliknya, karena itu sangat berbahaya. Kemudian, dia kembali meminta Kiran untuk sarapan, dan pergi dari sana. Kiran yang mengetahui profesi Jipa seorang pembunuh, dia memintanya untuk mengajarkannya, karena dia akan balas dendam atas kematian adiknya. Jipa menganggap kalah profesinya itu tidak semua orang bisa melakukannya, karena itu sangat berbahaya. Kemudian, Kiran menunjukkan kalau dia juga bisa melakukan apa yang Jipa lakukan, dengan menembak beberapa kali keluar jendela. Di kantor polisi, Depras mendapatkan informasi tentang keberadaan Kiran. Kemudian, dia bergegas menuju hotel tempat Kiran berada. Setibanya di sana, Depras langsung menembak Kiran yang sedang berdiri di depan hotel, tapi setelah dicek ternyata itu orang lain. Di tempat lain, Jipa menemui temannya untuk mencari tempat persembunyian baru. Pria tersebut meminta Jipa untuk pergi ke rumahnya yang berada di Karina. Akhirnya, mereka pun pergi ke sana. Setibanya di sana, Jipa menyuruh Kiran untuk tidur, tapi Kiran malah menangis karena dia sangat lapar. Lalu Jipa mengajaknya keluar untuk mencari makan. Setelah itu, mereka membeli kebutuhan dapur. Kemudian, Jipa menemui temannya karena ada target baru. Malam harinya, Jipa yang baru pulang, dia diajak oleh Kiran untuk makan bersamanya, meskipun dia tahu masakannya belum sempurna. Pada saat Kiran mencuci piring, dia juga mencuci senjata milik Jipa tanpa izin darinya. Tentu saja hal itu membuat Jipa marah, karena Kiran tidak bisa membedakan antara pakaian dan senjata. Tidak lama kemudian, teman Jipa menelpon, agar tugas yang diberikan kepadanya cepat dilakukan. Tapi Jipa belum bisa melakukannya. Lalu teman Jipa memintanya untuk mengembalikan uang jika dia tidak bisa melakukannya. Setelah dimarahi oleh Jipa, Kiran diam di kamar, dan sejak siang dia belum makan. Lalu Jipa membawa makanan dan mengerjainya, dengan berpura-pura ingin menyuapi Kiran. Lalu dia pun tertawa lepas dan pergi. Kiran merasa senang melihat Jipa tertawa. Dia pun berhalu bernyanyi bersamanya. Keesokan harinya, Jipa menemui temannya untuk mengambil uang, sedangkan Kiran menunggu di luar. Dari dalam Jipa melihat Kiran sedang ngobrol dengan seseorang, lalu dia menghampirinya. Apa kamu kenal dengan pria itu? Tanya Jipa. Kiran menjawab kalau dia tidak kenal dengan pria itu. Kemudian Jipa memperingati Kiran untuk jangan berbicara dengan orang yang tidak dikenal, karena itu bisa membahayakan dirinya. Jipa meminta Kiran untuk menunggunya, karena dia akan masuk untuk mengambil uang. Setelah selesai, ternyata Kiran sudah pergi, lalu Jipa langsung mencarinya, akan tetapi tidak menemukan Kiran. Kemudian Jipa pulang, dan ternyata Kiran ada di rumah. Lalu Jipa memerahinya, karena dia tidak mendengarkannya. Kiran lalu tersenyum di depan Jipa, sambil berkata I love you kepadanya. Tapi Jipa menganggap Kiran sudah gila. Kiran berkata, kalau apa yang dikatakannya itu benar, dan dia juga yakin kalau Jipa juga mencintainya. Karena Jipa jemburuk ketika ia berbicara dengan pria lain, dan juga mengkhawatirkannya ketika dia pergi. Saat Kiran bernyanyi, dari kejauhan ada pria ingin menembaknya. Lalu Jipa berlari menyelamatkan Kiran. Untung saja Jipa berhasil mengalahkan mereka. Setelah kejadian itu, Jipa melatih Kiran untuk menembak, menyuruh dia push up, minum susu segar, dan mencoba untuk berani dengan kalajengking peliharaannya. Lalu Jipa mengajarkannya kode mengetuk pintu, jika dalam keadaan bahaya. Keesokan harinya, Kiran bermain menembak balon. Tapi tiba-tiba saja, dia pelas datang menembaknya. Jipa yang melihat itu, dia langsung menghajarnya, dan Kiran terus berteriak agar Depras dibunuh. Kiran merasa kesakitan, dan Jipa berbalik ingin menolongnya. Lalu dari belakang, Depras menusuk Jipa. Kiran pun berteriak, dan ternyata dia hanya bermimpi. Singkat cerita, Jipa menemui polisi yang bekerja untuk Depras. Dia langsung memukul polisi itu untuk mengetahui siapa dalam pembunuhan keluarga Kiran. Setelah mendapatkan informasi Depras, lalu Jipa menembak polisi itu. Kemudian scene berpindah. Sekarang Depras sedang berkampanye tentang pemusnahan narkoba untuk menyelamatkan generasi muda. Sedangkan di sisi lain, Jipa sedang menjalankan rencananya untuk menghabisi Depras. Jipa menyembunyikan pistolnya di pelapun toilet. Lalu dia berusaha masuk ke ruang kampanye yang dibantu oleh kala jengkingnya. Setelah berhasil masuk ke ruangan tersebut, Jipa langsung menembak Depras. Tentu situasi pun menjadi tegang, akan tetapi dia berhasil keluar dan merubah penyamarannya. Sedangkan di rumah, Kiran menonton berita tentang percobaan pembunuh terhadap Depras. Tidak lama kemudian, Jipa pulang dan langsung masuk ke kamar mandi. Kiran yang melihat ada bercak darah, dia berteriak agar Jipa keluar karena dia tahu bahwa Jipa telah menyerang Depras. Kiran menjadi marah. Dia tidak ingin balas dendam karena dia takut kehilangan Jipa. Lalu dia meminta Jipa berjanji untuk tidak melakukan itu lagi. Tiba-tiba saja, teman Jipa datang yang menawarkan pekerjaan untuknya sambil memperlihatkan foto Kiran. Tentu saja tawaran itu ditolak oleh Jipa. Keesokan harinya, Jipa menemui temannya untuk minta maaf dan minta tolong padanya jika dia mati nanti, berikan semua uang miliknya kepada Kiran. Sedangkan di sisi lain, Kiran menyamar sebagai reporter untuk mengikuti Depras. Ternyata penyamarannya telah diketahui oleh Depras dan sekarang Kiran dalam bahaya. Di saat Jipa pulang, dia membaca surat yang ditulis oleh Kiran. Kiran mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jipa. Dia tidak sanggup kehilangannya. Untuk itu, dia akan mengakhiri semuanya dengan menemui Depras. Kemudian Jipa pergi ke kantor polisi untuk menyelamatkan Kiran. Sedangkan Depras menemui teman Jipa. Karena tidak ada pilihan, dia terpaksa menunjukkan tempat persembunyian Jipa. Setelah sampai di rumah, Jipa menyuruh Kiran untuk memberitahu temannya bahwa mereka akan mengosongkan rumah itu. Ketika Kiran ingin pergi, dia ditangkap dan memintanya agar Jipa membuka pintu untuk mereka. Ternyata Jipa telah menyelamatkan semuanya untuk menyerang Depras dan terjadilah baku tembak di sana. Jipa berhasil menyelamatkan Kiran. Setelah itu, dia memukul Depras lalu meleparkannya keluar jendela. Kemudian Jipa memeluk Kiran. Lalu Kiran minta maaf kepadanya. Jipa mencoba menenangkan Kiran kalau keadaan akan baik-baik saja. Tidak lama kemudian, pasukan khusus datang yang dikirim oleh Depras. Pada saat mereka masuk ke ruangan tersebut, ternyata Jipa berusaha membuat jalan keluar untuk menyelamatkan Kiran. Kiran menangis sambil memeluk Jipa karena dia tidak ingin kehilangannya. Jipa berkata kalau dia tidak bisa mengatasinya sendiri dan dia selalu ada untuk Kiran. Setelah itu, Jipa meminta Kiran untuk pergi dari sana. Polisi sengaja membuat ledakan tempat Jipa bersembunyi, tapi untung saja Jipa bisa memadamkan api yang mengenai tubuhnya. Setelah itu, dia juga membalas ledakan tersebut. Lalu Jipa menyamar sebagai petugas polisi, sedangkan Kiran berhasil keluar dari sana. Akan tetapi, Depras mengetahui penyamaran Jipa. Lalu dia mengikutinya dan menembaknya dari belakang. Kemudian Jipa memberikan sesuatu kepada Depras. Ini untukmu dari Kiran, ucap Jipa lalu ia meninggal. Ternyata itu adalah peledak. Saat dia membuka baju Jipa, ruangan pun meledak. Setelah itu, teman Jipa menemui Kiran untuk memberikan semua uang milik Jipa dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!